Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Angin menderu seolah-olah itu gila, dan angin itu tampak seperti bilah. Pemimpin gerombolan sayap perak, tidak ada jalan keluar bagi Anda tidak peduli bagaimana Anda berjuang. Ini hanya buang-buang waktu, saya bersedia mengambil beberapa barang berharga untuk ditukar dengan Anda untuk harta sayap Anda. Tiga harta karun tertinggi untuk ditukar dengan harta sejati sayap Anda. Apakah kita sepakat? Tuan Huler tersegel, tidakkah menurutmu kamu terlalu percaya diri, kata Luo Feng. Di sini saya melayang-layang di sekitar wilayah udara dingin ini sambil melarikan diri, dan di sana Anda masih berjarak setidaknya satu tahun cahaya dari saya. Dalam wilayah udara dingin di mana ruang membeku, teleportasi tidak mungkin. Kita hanya bisa terbang perlahan. Hanya terbang di sini akan membawa Anda beberapa hari. Anda ingin mendapatkan saya? Dalam mimpimu, Luo Feng mencibir. Sudah tiga hari. Tiga hari penuh dikejar dan diburu oleh penguasa alam semesta Tanah Suci Bulan Umu Alam Semesta. Tiga hari sejak Yuya Master muncul dan mulai menyabotnya. Dia sudah mengantisipasi bahwa situasinya akan menjadi lebih buruk. Benar saja, hanya sehari setelah Yuya Master mulai menyabotnya, Panke Master juga muncul. Beberapa saat yang lalu, Silat Huler Master juga muncul di dalam area di bawah pengaruh kerajaan emasnya, dan Silat Huler Master bahkan mencoba menggunakan harta sejati tipe domain puncaknya untuk melakukan perlawanan. Setidaknya sebelum kerajaan emas, dia bisa mempertahankan kekuasaannya atas domain tersebut. Yuya Master dan Panke Master sedikit lebih lemah dari Silat Huler Master dalam hal kekuatan, pikir Luo Feng. Tingkat kekuatan mereka mirip dengan paman ketiga, Silat Huler Master, di sisi lain, sebanding dengan Five Chaos Master. Selain itu, harta sejati domain Silat Huler Master, Lampu Nebula, jika dibandingkan dengan penjara riak air Five Chaos Master, sedikit lebih kuat. Luo Feng merasa agak bermasalah. Sekarang, situasinya mengerikan. Tiga penguasa alam semesta dari Tanah Suci Bulan Ungu mengelilinginya di tiga arah. Ketika yang paling kuat, Silat Huler Master, mendekatinya, mereka bisa melakukan teknik yang mirip dengan miniatur universe untuk menghalanginya. Barang berharga benar-benar menggoda hati manusia. Orang mati demi kekayaan, burung mati demi makanan. Saya tahu bahwa begitu si Wu Wings diizinkan untuk mengeksekusi kekuatan penuh mereka, mereka pasti akan mengundang masalah. Tapi berita menyebar terlalu cepat. Mata Luo Feng memancarkan sedikit kegilaan. Namun, Silat Huler Master dan teman-temannya terlalu percaya diri. Mereka pikir mereka mampu menghentikan saya? Simpan itu. Anda ya Master, Panke Master, dan Silat Huler Master semua tahu masalah sedang terjadi. Silat Huler, Panke. Luo Feng telah berada di wilayah udara dingin di mana ruang membeku, kata Yuya Master. Teleportasi tidak mungkin. Meskipun saya yang paling dekat dengannya, area ruang itu berada di bawah penindasan. Tidak mungkin aku bisa menekannya kembali. Kekuatan Panke lebih lemah. Silat Huler, kekuatanmu mungkin cukup, tapi kamu masih satu tahun cahaya darinya. Dia memiliki kerajaan emas dan dapat mengontrol jarak antara kalian berdua kapan saja. Anda maju, dia mundur, Anda mengambil jalan memutar, dia mengikutinya. Pada akhirnya, Anda, Silat Huler, tetap tidak akan bisa mendekatinya. Kami berdua juga kehabisan akal. Petik 2. Anda ya guru cemas. Pengejaran sudah berlangsung selama tiga hari. Silat Huler, apakah Anda punya cara untuk menghancurkan ruang emasnya? Panke Master bertanya. Dia sendiri tidak terlalu kuat sebagai individu, tetapi dengan bantuan Golden Space, Yuya dan aku, kadang-kadang, berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ruang emas tempat harta karun sayapnya yang sebenarnya sangat kuat, kata Master Huler tertutup. Aku hampir tidak bisa menahannya. Jika itu dijamin berada di dalam area sekitarku, aku bisa, kalian semua terlalu jauh dariku. Hampir satu tahun cahaya jauhnya. Saya tidak bisa menyebarkan pengaruh saya sejauh itu. Selanjutnya, saya tidak dapat menghancurkan ruang emas itu. Silat Huler Master juga sangat tidak berdaya. Sekarang, kita hanya perlu berharap dia melarikan diri dari wilayah udara dingin itu. Saat dia berhasil keluar dari wilayah udara dingin dan berteleportasi ke tempat lain, kita bisa menyusulnya dengan cepat. Dia tidak begitu bodoh. Dia telah berada di wilayah udara dingin itu selama beberapa waktu. Apakah itu berarti kita harus terus membuang waktu dan tenaga di sini seperti itu? Kita lihat saja. Silat Huler menggertakkan giginya sambil mencoba yang terbaik untuk menahan kecemasannya. Wilayah udara dingin adalah area yang sangat biasa di antara 100 plus tempat berbahaya di dalam ruang blazing Flames Lake. Bagi penguasa alam semesta, itu bahkan tidak dianggap berbahaya. Dengan demikian, penamaan itu secara lebih santai. Hanya tempat-tempat yang benar-benar sangat berbahaya yang diberi nama yang lebih unik. Wilayah udara dingin, diameter terbesarnya kira-kira 3 tahun cahaya sedangkan diameter terkecilnya 1,8 tahun cahaya. Pada saat itu, Luofeng sedang mengelilingi wilayah udara dingin ini. Silat Huler, aku hanya perlu menjaga jarak 1 tahun cahaya sepanjang waktu, maka tidak akan ada yang bisa kau lakukan padaku, teriak Luofeng. Suaranya ditransmisikan melalui Golden Space ke Silat Huler Master dan rekan-rekannya. Saya tidak bodoh, saya tidak akan menagih tanpa disadari. Bahkan jika lebih dari kalian makhluk hebat muncul, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku. Petik 2. Bentuk manusia Luofeng, harta sejati sayapmu bukanlah yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dengan tingkat kekuatanmu, bahkan jika itu membantumu untuk melarikan diri dari kami hari ini, kata Silat Huler Master. Akan ada kesulitan lain yang belum kamu pelajari sekarang. Berita tentang apa yang terjadi antara kamu, Yin Tuo, Five Chaos Master, dan Ultimate Arrow Master telah menyebar. Segera, hampir 100 kelompok kekuatan dari seluruh samudera alam semesta akan mengetahui betapa uniknya sayap Anda dan kekuatan yang mereka miliki. Jika Anda sangat kuat, semua ini tidak akan berarti apa-apa. Tidak ada yang akan berani mencoba dan merebutnya dari Anda. Tetapi waktu Anda menjadi master alam semesta masih singkat. Jelas, kekuatan Anda masih lemah, begitu banyak yang akan muncul untuk mencoba merebut mereka dari Anda. Sekarang, saya bersedia menawarkan tiga harta karun tertinggi untuk diperdagangkan dengan Anda. Mengingat kelompok kekuatan lain, saya khawatir pemusnahan adalah satu-satunya jalan Anda. Silat Huler Master membujuk dengan nada lembut. Yui ya Master, sebaliknya, berteriak dengan marah. Manusia, Anda membuat kami gila dengan kecemasan. Jika kami memanggil selusin master alam semesta dari alam semesta tanah suci kami, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Bahkan jika pencipta kapak besar berhasil sampai di sini sebelum selusin penguasa alam semesta kita, aku ragu dia akan bisa melindungimu. Bertukar harta karun sejati dengan kami, semua orang berdiri untuk mendapatkan, tambah pan ke master. Mereka tidak mau memanggil lebih banyak master alam semesta karena saat sekelompok master alam semesta tanah suci bulan ungu datang, mereka harus memberi mereka bagian untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka. Yang satu membuju sementara yang lain memaksa, kata Luofeng. Haha, kalian semua sangat tidak berguna. Tidak peduli siapa itu, selama kamu menginginkan sayapku benar-benar harta karun, biarkan tinjumu yang berbicara. Luofeng masih tidak menundukkan kepalanya pada mereka. Peng, 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 cahaya kemasan kabur yang tak berujung dan api kemasan yang berkobar ditumpangkan untuk menekan nebula yang indah dan terus berkembang itu dengan cara yang paling gila. Cincin nebula meluas keluar. Ini adalah harta sejati tipe domain silet huler master, lampu nebula, dan itu jauh lebih berharga daripada penjara riak air 5 Chaos Master. Kedua domain besar ini bertabrakan berulang kali, dan tumbukan tersebut memengaruhi rentang yang diukur dalam tahun cahaya, sehingga menimbulkan gelombang energi yang mengejutkan. Dan pada gilirannya, gelombang energi ini membawa makhluk hebat lainnya, yang juga berada di dalam ruang Blazing Flames Lake, ke dalam gambar. Sudah delapan hari sejak Luofeng terperangkap di wilayah udara dingin. Kesabaran apa, Luofeng mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia sedang menunggu kesempatan. Jika saya terus membuang waktu seperti ini, saya mungkin harus menunggu api untuk mulai menghancurkan danau beku ini. Hah, wajah Luofeng berubah. Kerajaan emasnya telah menyebarkan pengaruhnya di luar area yang ditempati oleh wilayah udara dingin. Jadi ketika 5 Chaos Master muncul di dekat batas wilayah udara dingin, Luofeng secara alami akan menyadarinya. Tuan Lima kekacauan. Mata Luofeng menunjukkan tatapan membunuh. Dengan suara mencibir, dia mengirimkan pesannya, Tuan Lima kekacauan, saya tidak percaya Anda masih hidup. Betapa beruntungnya Anda. Anda benar-benar mendapatkan kekaguman saya. Petik 2. Suaranya ditransmisikan melalui kerajaan emas dan mencapai telinga 5 Chaos Master dengan ledakan. Kekaguman, aku juga mengagumiimu, 5 Chaos Master menggeram dalam. Aku tidak menyangka kamu bisa menerobos dan selamat dari lautan lava. Aku bahkan berpikir bahwa tubuhmu ini akan dimusnahkan. Jika bahkan kamu tidak dimusnahkan, bagaimana aku bisa? Hidupku jauh lebih lama darimu. Luofeng mendengus. Oh, aku telah hidup selama hampir tiga era reinkarnasi, 5 Chaos Master mendengus sebagai jawaban. Dari cara saya melihatnya, Anda tidak akan bisa bertahan melalui era reinkarnasi ini. Bagaimana mungkin hidupmu bisa lebih lama dariku? Pertukaran kata-kata singkat antara keduanya meneteskan niat membunuh. Mereka berdua tahu bahwa mereka mengharapkan kematian satu sama lain. Hanya bajingan kecil, 5 Chaos Master menggertakkan giginya ke dalam. Dia tidak pernah menempatkan Luofeng pada level yang sama dengan dirinya. Dia hanya menganggapnya sebagai pemula. Hanya kamu sendiri, dan kamu berpikir untuk membunuhku, kata Luofeng. Luofeng tidak memiliki jejak ketakutan. Apa yang harus ditakuti ketika dia memiliki sayap siwu dan menara bintang di tangannya. Bahkan jika itu adalah master tertinggi alam semesta sebelum dia, dia tidak akan takut. Hong, 5 Chaos Master berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang Luofeng dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerang kerajaan emas dalam hiruk pikuk. Pada saat ini, 5 Chaos Master sedang mengeksekusi Core of Blood Sector, sebuah teknik yang dimiliki oleh Ultimate Arrow Master yang sudah dimusnahkan, yang mengira bahwa itu dapat bertahan dan bertahan hingga saat itu. Blood of Core Sector adalah satu-satunya harta sejati domain puncak yang dapat diambil oleh Ultimate Arrow Master. Ketika Ultimate Arrow Master mengeksekusi harta karun sejati ini, kekuatannya tidak sebesar dibandingkan dengan eksekusi Water Ripple Prison oleh 5 Chaos Master. Tapi itu terutama karena Ultimate Arrow Master secara pribadi tidak sekuat. Ketika 5 Chaos Master mengaktifkan Blade of Core Sector untuk bertarung melawan Golden Kingdom dan Blazing Flames Ocean, itu masih hanya pada posisi yang tidak menguntungkan. Lampu Nebula, ini Master Huller tersegel, kata 5 Chaos Master. Kamu adalah Master Panah Tertinggi? Tuan Huller tersegel bertanya dari ujung yang lain. Keduanya berjarak satu tahun cahaya dari satu sama lain. Dengan hanya Core of Blade Sector dan Nebula Lamp yang saling berhubungan, keduanya dapat saling mengenali harta karun sejati domain masing-masing tetapi tidak dapat menentukan identitas satu sama lain. Saya 5 Chaos, jawab 5 Chaos Master langsung. Haha, 5 Chaos Master, sepertinya kamu belum dimusnahkan. Petik 2 Silat Huller tersegel, merasa senang dan khawatir pada saat yang bersamaan. Dia senang karena dengan bergabung dengan 5 Chaos Master, dia yakin bisa menghadapi Luofeng, dia marah karena ketika harus memperjuangkan sayap harta karun sejati, dia akan memiliki satu lawan lagi untuk dilawan. Aku tidak semudah itu dimusnahkan, balas 5 Chaos Master dengan dingin. Bahkan dengan kalian semua di sini, kupikir kalian tidak akan bisa mendesaknya terlalu lama. Apa yang bisa kalian semua lakukan untuk Luofeng ini? Jika anda dan saya bergandengan tangan, kami mengelilingi dan memblokirnya dari dua arah. Baik itu anda atau saya, jika salah satu dari kita dapat memblokirnya, maka permainan berakhir untuknya. Petik 2 6 Kata Master Huller tersegel, Adapun distribusi harta karun sejati, kita akan membicarakannya setelah kita menghabisinya, kata 5 Chaos Master. Baiklah, silet Huller Master tidak mengatakan apa-apa lagi. Hong, Hong, dari dua arah yang berbeda, keduanya mendekati Luofeng dengan kecepatan kilat. Haha, tertawa Luofeng. Mampu membawa dua makhluk hebat untuk bergabung melawanku, satu dari klan mata ilahi dari era reinkarnasi pertama dan yang lainnya dari alam semesta tanah suci bulan ungu, adalah sesuatu yang harus aku banggakan. Tapi mencoba mengambil sayap kuharta karun sejati, tidak cukup. Luofeng tertawa terbahak-bahak tapi dia tidak membuang waktu dan langsung terbang ke langit, berteriak melewati dua makhluk besar itu dan berjalan ke atas. Dia mengerti bahwa jika itu hanya satu makhluk besar, dia akan bisa menjaga jarak yang cukup jauh, tapi begitu mereka berdua bergabung melawannya, satu pihak pasti akan bisa mengejarnya. Semakin lama waktu berlarut-larut, semakin kecil kelonggaran yang dia tinggalkan untuk dirinya sendiri. Itulah mengapa dia perlu menjalankan rencananya saat masih awal. Dia terbang ke atas. Dia terbang ke atas. Dia benar-benar dikelilingi. Di samudera semesta yang luas, tiga era reinkarnasi dan dua alam semesta tanah suci, berita menyebar perlahan. Berita dari Yin Tuo mencapai dua alam semesta tanah suci sebelum akhirnya mulai menyebar secara bertahap ke era reinkarnasi kedua dan alam semesta primal. Tepat ketika Luo Feng sedang diburu oleh empat penguasa alam semesta, termasuk Master Huler tertutup dan Master Lima Kekacauan, berita itu menyebar ke umat manusia. Mata Void Gold Master melebar karena kaget dan tidak percaya. Apa? Dari mana berita ini berasal? Bukankah Luo Feng berada di domain luar universe bot? Di Hong Alliance City dari alam semesta virtual, di dalam istana utama, banyak Master alam semesta berkumpul. Aku baru mendengarnya dari era inkarnasi alam semesta kedua, tapi aku tidak tahu apakah itu nyata atau tidak. Master batu api melihat sekeliling. Luo Feng pernah membantuku. Jika dia dalam bahaya, itu pasti salah, kata Void Gold Master, menggelengkan kepalanya. Chaos dan aku pergi ke universe bot bersama, dan Chaos menyuruh Luo Feng untuk tidak masuk ke area dalam. Selain itu, Luo Feng relatif lemah, dan dia seharusnya tidak bisa masuk ke area dalam, belum lagi lembah penghancur dewa. Dan dia jelas tidak cukup kuat untuk melawan Five Chaos Master. Masuk akal. Ya, Tuan alam semesta yang hadir semuanya mengangguk. Five Chaos Master dari era inkarnasi pertama berada di level yang sama dengan Primal Chaos City Leader. Jangan panik dulu, kata Guru Peng Gong. Saya terkait dengan beberapa Master alam semesta dari Tanah Suci Bulan Ungu. Biarkan saya bertanya kepada mereka terlebih dahulu. Guru Peng Gong tersenyum, dan tiba-tiba, semua Master alam semesta melihat ke Peng Gong Guru. Guru Peng Gong sangat rendah hati, namun dia memiliki status yang sangat tinggi. Peng Gong Guru secara bertahap berubah serius. Aku sudah mengkonfirmasinya, Peng Gong Guru melihat sekeliling. Luo Feng memang masuk ke lembah penghancur dewa dari perahu alam semesta, dan dia melawan Yin Tuo, Five Chaos Master, dan Ultimate Arrow Master. Dan kemudian Dewa Iblis Lava Cair muncul, yang melukai Yin Tuo tidak seperti sebelumnya, dan itu memaksa Ultimate Arrow Master dan Five Chaos Master melarikan diri ke Lautan Lava. Ultimate Arrow Master meninggal sementara Five Chaos Master selamat. Namun, dia sangat menderita. Ini, apakah ini benar? Semua penguasa alam semesta di Istana Utama kagum. Ultimate Arrow mati, Yin Tuo terluka parah, dan Five Chaos dipaksa masuk ke Lautan Lava? Apakah kamu yakin, Peng Gong? Void Gold Master mau tidak mau bertanya, karena Ultimate Arrow Master berada di levelnya. Saya, Guru Peng Gong mengangguk, aku akan memanggil Chaos di sini. Pemimpin kota primal Chaos juga senang ketika dia mengetahui berita itu. Hal pertama yang dia lakukan adalah memanggil Luo Feng. Kemarilah, Luo Feng. Luo Feng muncul di Istana dan melihat sekeliling. Guru, Peng Gong Master, Void Gold Master, semuanya. Pemimpin Gerombolan Bima Sakti Pemimpin Gerombolan Bima Sakti, kata semua orang dengan hormat. Mereka agak memandang rendah Luo Feng, karena dia adalah master alam semesta baru. Namun setelah mengetahui bahwa dia telah menyebabkan Ultimate Arrow Master mati, telah melukai Yin Tuo dengan parah, dan telah membuat Five Chaos Master melewati Lautan Lava, mereka hanya menghormati Luo Feng. Apakah itu benar, kata pemimpin kota primal Chaos? Ya, Luo Feng mengangguk, Yin Tuo ditendang dua kali oleh Dewa Iblis Lava Cair, dan armor sulfon emasnya mungkin telah rusak. Adapun Yin Tuo sendiri, dia mungkin tidak memiliki banyak tubuh Dewa yang tersisa. Adapun Ultimate Arrow Master, Core of Blood Sektor miliknya jatuh ke tangan Five Chaos Master. Dia sudah mati sekarang. Adapun Five Chaos Master, dia mungkin sangat kehilangan melalui Lava Ocean. Luo Feng menceritakan kisahnya secara langsung, namun para master alam semesta yang hadir semuanya senang. Bagaimana dengan kamu, tanya pemimpin kota primal Chaos? Aku hanya bisa melewati Lautan Lava juga, kata Luo Feng. Segera, penguasa alam semesta semua khawatir. Melewati Lautan Lava, apakah dia masih ingin hidup? Aku sudah sampai di Blazing Water Lake, tapi aku dikejar oleh Silet Huller Master, Panke Master, Yuya Master, dan Five Chaos Master itu, kata Luo Feng. Saya berlari untuk hidup saya, namun guru memanggil saya. Empat, Master Huller tersegel, Tuan Lima Kekacauan, pemimpin kota primal Chaos menahan napas. Luo Feng mengangguk. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Pemimpin kota primal Chaos mengerutkan kening. Anda berada di Blazing Water Lake? Dan saya perlu waktu puluhan tahun untuk sampai ke sana. Pencipta kapak besar ada di sektor puncak miring. Siapa yang akan pergi ke sana untuk menyelamatkanmu? Void Gold Master menggelengkan kepalanya. Tidak ada waktu. Penggong guru mengerutkan kening. Luo Feng berkata langsung, Tenang, guru. Master Lima Kekacauan itu tidak akan berhenti sampai dia membunuhku. Aku mungkin akan mengorbankan tubuh asliku, dan aku tidak akan menahan diri. Mereka mengejar saya, jadi saya tidak bisa terganggu. Aku pergi dulu. Luo Feng membungkuk dan menghilang. Tidak akan berhenti. Pemimpin kota primal Chaos dan Penggong Master cukup khawatir. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Menakjubkan. Ada pun Master Alam Semesta lainnya, terutama Master Alam Semesta dari ras selain ras manusia, semuanya senang. Itu sudah cukup mengesankan baginya untuk secara tidak langsung membunuh Ultimate Arrow Master, dan sekarang, dia melawan Five Chaos Master? Bahkan Master Huler tersegel dari Tanah Suci Bulan Ungu? Itu gila. Mereka biasanya tidak berani main-main dengan Silet Huler Master dan Five Chaos Master. Lari saja, Luo Feng. Lima Chaos Master meraung. Mari kita lihat seberapa jauh kamu bisa berlari. Bagaimana saya bisa berpetualang di Universe Ocean jika saya tidak membunuh Anda? Kamu mati, 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 kata Luo Feng. Berhenti bicara dan lakukan sesuatu. Luo Feng sedang menyerang terbang paling tinggi. Pan ke Master dan Yuya Master berada paling dekat dengannya, kurang dari 100 juta kilometer di bawahnya, dan dengan kecepatan mereka 100 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, mereka dapat mencapainya dalam beberapa detik. Lima Chaos Master dan Silet Huler Master berlari ke arahnya dari arah lain. Mereka relatif jauh dari Luo Feng. Five Chaos Master berjarak 100 miliar kilometer, dan Silet Huler Master bahkan lebih jauh lagi. Hua! Semakin tinggi, semakin dingin. Frozen Lake Fire ada di atas. Ada api di kedalaman langit, di mana Frozen Lake Fire telah ada untuk selamanya. Kadang-kadang akan ada riak-riak, dan kadang-kadang akan mengenai danau air berkobar, yang membekukan seluruh danau air berkobar. Ini api danau beku di atas? Sudah beberapa hari, dan itu adalah Frozen Lake Fire di atas sana. Mengapa Luo Feng terus terbang lebih tinggi? Frozen Lake Fire sangat dingin, dan bahkan harta karun sejati tipe istana tingkat atas akan retak. Sepertinya dia memiliki harta sejati tipe istana puncak. Petik 2, Su, Luo Feng pergi ke Piramida Merah, dan dia pergi ke danau api beku di Piramida Merah. Masuklah, kamu ya, Pan ke master mengeluarkan bola perak di mana ada ukiran rumit, dan mereka masuk ke dalamnya. Bola perak itu juga masuk ke dalam Frozen Lake Fire itu. Setelah beberapa saat, pergi ke Frozen Lake Fire, kamu tidak akan bisa melarikan diri, mata Five Chaos Master berkilauan karena kegilaan. Kemudian armor godly pemusnahannya dibongkar, dan lima dewa binatang terbentuk. Dia berada di dalam Five Beast God dan mengendalikannya, dan dia juga masuk ke Frozen Lake Fire. Setelah beberapa saat, Master Huler tersegel juga memasuki Frozen Lake Fire dalam harta sejati tipe istana puncak. Pan ke master dan Yuya Master sama-sama bingung. Sangat aneh, Luo Feng melambat. Memang, dia, sangat aneh. Huler tersegel, Luo Feng melambat. Ikuti saja dia, jawab Silet Huler Master. Itu jalan menuju keputusasaan di depan, jadi dia tidak akan bisa melakukannya. Luo Feng melambat. Pan ke master dan Yuya Master tahu mereka tidak bisa melakukan apapun pada Luo Feng, jadi mereka juga melambat. Sebaliknya, Five Chaos Master dan Silet Huler Master bergerak maju dengan kecepatan tercepat mereka. Lambat dan cepat, Five Chaos Master semakin dekat dan dekat dengan Luo Feng. 60 miliar kilometer, 50 miliar kilometer, 40 miliar kilometer. 10 miliar kilometer, 5 miliar, 1 miliar, 100 juta. Kamu meminta kematian, Luo Feng. Jika aku tidak membunuhmu, itu akan sia-sia. Luo Feng melambat dan mentransmisikan suaranya melalui negara emas. 5 kekacauan, betapa gigihnya kamu mengejarku begitu lama, kata Luo Feng. Apakah kamu tahu di mana itu di depan? Ini jalan menuju keputusasaan, jawab Five Chaos Master. Benar, kata Luo Feng. Itu 12 jurang di depan. Ada api danau beku di atas danau air berkobar, dan itu berasal dari 12 jurang. 12 jurang adalah 12 ruang tanpa akhir, 6 di antaranya menyemburkan api danau beku yang tak berujung. Ada pun enam lainnya, mereka terus menelan api. Oleh karena itu, mereka membentuk lingkaran. Setelah kekuatan ledakan lebih kuat dari kekuatan gravitasi, api danau beku akan menyentuh danau air berkobar. Jurangnya adalah jalan menuju keputusasaan. Untuk satu hal, tidak ada jalan keluar lain selain jurang maut. Juga, hanya master tertinggi alam semesta yang bisa bertahan, dan bahkan master alam semesta dengan harta sejati tertinggi tidak berani masuk. Abis, kata Luo Feng. Dia terbang ke atas, dan Frozen Lake Fire membentuk pusaran air besar. Ada lubang hitam besar, dan Luo Feng hanya mampu bertahan melawan kekuatan gravitasinya menggunakan menara bintang dan negara emas. Apakah kamu mencoba menakutiku, kata Dewa Lima Binatang? Huh, semakin dekat ke jurang, semakin kuat kekuatan gravitasinya. Dan kekuatan gravitasi yang bisa kamu tahan lebih lemah dari yang bisa aku tahan. Kamu mati, lima dewa binatang berlari ke arah Luo Feng seperti seberkas cahaya. Luo Feng menatap jurang, yang merupakan tempat yang lebih menakutkan daripada laut lava. Dia tidak akan bisa keluar. Jangan menyesal jika kamu terus mengikutiku, kata Luo Feng. Haha, kamulah yang akan menyesalinya, raung dewa lima binatang, dan cakarnya sudah mengenai piramida merah tua. Aku bukan tandinganmu, jadi bisik Luo Feng. Hong, panjang, miniatur alam semesta terbentuk. Itu menyelimuti Five Chaos Master dan Luo Feng. Alam semesta miniatur tidak mampu menahan kekuatan gravitasi itu sama sekali, dan bahkan tidak mencoba. Itu tersedot ke dalam jurang itu. Miniatur universe hancur di bawah kekuatan menelan itu. Five Chaos Master sedang berjuang, tetapi sudah terlambat. Tidak, Five Chaos Master ketakutan dan mencoba terbang kembali. Suara Luo Feng bergema di sekitar Five Chaos Master, merupakan kehormatan bagi saya untuk pergi ke jalan keputusasaan dengan Five Chaos Master. Kesunyian. Sebuah bola perak muncul di luar jurang, dan setelah beberapa saat, sebuah istana juga muncul. Maniak, maniak, pan ke Master dan Yuya Master sama-sama terkejut. Itu adalah jalan menuju keputusasaan. Bahkan penguasa alam semesta dengan harta sejati tertinggi tidak berani memasukinya. Pemimpin gerombolan sayap perak itu sangat gila, kata Master Huller tertutup. Dia gila dengan orang lain dan juga dengan dirinya sendiri. Silat Huller Master menatap jurang itu, dan dia tahu bahwa Five Chaos Master akan hancur. Dia tiba-tiba menyadari betapa salahnya dia mencoba merebut barang-barang berharga Luo Feng. Untungnya, dia pergi ke Five Chaos, bukan aku. Master Huller tersegel merasa beruntung. Deep Abyss dan Lava Ocean berbeda. Deep Abyss juga dikenal oleh penguasa alam semesta sebagai jalan menuju keputusasaan. Yang mereka maksudkan adalah, saat seseorang masuk ke wilayah ini, itu akan menjadi jalan menuju kehancuran tanpa peluang untuk bertahan hidup. Sebaliknya, di Lautan Lava, masih akan ada secerca harapan jika seseorang mau mencoba berjuang untuk kesempatan bertahan hidup. Hahaha, hahaha. Baik Five Bears God dan Crimson Pyramid tersedot ke dalam Deep Abyss yang suram dan tak berdasar itu. Five Chaos Master, yang telah mencoba yang terbaik untuk keluar beberapa saat yang lalu, tertawa terbahak-bahak. Suara tawa itu terdengar menakutkan. Bagus, 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 katanya. Kamu memiliki kekagumanku. Saya tidak akan pernah mengharapkan ini dari Anda, karena Anda hanya hidup selama ini. Dengan harta karun sejati yang begitu berharga, harta karun sejati sayap itu dan harta karun istana yang sesungguhnya. Setelah selamat dari cobaan di Lautan Lava, Anda sekarang akan menyerbu ke Deep Abyss atas kemauan Anda sendiri? Anda benar-benar bertekad. Bertekad untuk menyerahkan segalanya. Tapi kau dan aku berbeda. Saya telah hidup selama hampir tiga era reinkarnasi, dan akhir saya sudah dekat. Kiamat tidak bisa dihindari. Setidaknya untuk makhluk hebat seperti saya. Kami tidak lagi memiliki kesempatan. Hanya penguasa tertinggi alam semesta yang memiliki kesempatan terakhir untuk bertahan hidup. Petik 2. Inilah alasan mengapa penguasa alam semesta dari era reinkarnasi pertama semuanya sangat gila. Lanjut 5 Chaos Master. Itu karena, dalam menghadapi hari kiamat, kita sangat tidak berdaya. Semua harapan disematkan pada penguasa tertinggi ras alam semesta, setidaknya satu untuk dapat melewati era reinkarnasi ini. Ketidakberdayaan yang datang bersamaan dengan kiamat yang akan segera terjadi membuat kami semua gila. Aku berani melawanmu. Saya tidak menyangka Anda berani melawan saya dan menyeret saya, seorang penguasa alam semesta yang kiamatnya sudah sangat dekat, bersama-sama dengan Anda kedip abis? 5 Chaos Master tertawa terbahak-bahak. Kali ini, kita pasti akan mati. Sementara Anda dan saya sama-sama memiliki beberapa tubuh, kami berdua telah kehilangan tubuh terkuat kami yang kami kirim untuk pertempuran melalui babak ini. Di masa depan, kita mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertukar pukulan. Tetapi tidak peduli bagaimana kita bertarung satu sama lain dalam pertempuran hidup dan mati. Setelah putaran ini, Luo Feng, tidak peduli seberapa besar aku ingin membunuhmu atau seberapa banyak aku ingin membunuhmu. Membencimu, ketahuilah bahwa aku juga mengagumimu. Anda benar-benar lawan yang layak. Aku tidak akan pernah, bahkan sedikit pun, meremehkanmu lagi. Sebuah suara ditransmisikan keluar dari dalam piramida Crimson, saya merasa terhormat. 5 Chaos Master selalu tidak memedulikanku. Sekarang, Anda akhirnya memperlakukan saya sebagai lawan yang layak. Luo Feng tampak cukup nyaman. Haha, bahkan jika aku telah kehilangan harta sejatiku seperti Extermination Godly Armor, tubuhku yang lain masih memiliki berbagai harta sejati puncak lainnya, kata 5 Chaos Master. Kekuatanku masih akan berada pada level Master Alam Semesta kelas 5. Itu hanya akan dilemahkan oleh sebagian kecil saja. 5 Chaos Master mendengus. Tapi jika kamu kehilangan harta sejati sayap itu, tanpa harta karun Istana Crimson ini, lain kali kamu bertemu denganku, apakah kamu bisa membela diri sama sekali? Tanpa kekuatan untuk melawan, 5 Chaos Master sudah siap untuk mati sebagai martir. Sebagai makhluk super hebat, jika ada kesempatan untuk bertahan hidup, tidak peduli seberapa kecil, dia secara alami akan berjuang untuk bertahan hidup. Tetapi ketika tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup, dia akan menerima nasibnya dengan sangat baik. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, Tuan Lima Kekacauan, kata Luo Feng. Berapa banyak waktu yang saya habiskan untuk berkultivasi sejauh ini? Mungkin lain kali kita bertemu, kekuatanku akan melebihi kekuatanmu. Bahkan tanpa harta sejati sayapku, aku bisa mengalahkanmu dengan cara yang sama, menyerangmu sampai kamu dipaksa untuk mundur dengan tergesa-gesa. Haha, percaya diri, Anda sangat percaya diri. Petik 2. Deep Abyss benar-benar menakutkan. Baik itu Crimson Pyramid atau Five Bass God, tidak ada yang memiliki kemampuan sedikitpun untuk melakukan perlawanan terhadap Deep Abyss. Mengaom, kekuatan itu menyedot mereka dengan gila, menarik Crimson Pyramid dan Five Bass God ke kedalaman dengan kecepatan tinggi. Ini berbeda dengan kekuatan pencekikan pusaran lava di lautan lava. Gaya gravitasi ini lebih mirip lubang hitam. Tapi lubang hitam ini 1 miliar kali lebih kuat, dan semakin dalam masuk ke dalamnya, semakin kuat gaya hisapnya. Ah, 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 seru lima kekacauan guru. Aku tidak bisa menopang dewa lima binatang lagi. Haha, pemimpin gerombolan saya perak luofeng, saya akan bergerak dulu. Kami akan bertarung lagi saat berikutnya kami bertemu. Petik 2. Five Chaos Master mengucapkan selamat tinggal di tengah tawa. Pa, pa, seluruh dewa lima binatang yang mengerikan itu gemetar di bawah kekuatan isap seolah-olah itu akan runtuh dan berantakan setiap saat. Dua potong sisik robek dalam sekejap dan tersedot ke kedalaman Deep Abyss. Bagaimanapun, dewa lima binatang hanyalah seperangkat teknik pertempuran yang telah disatukan. Dalam hal pertahanan dan serangan, itu mungkin sebanding dengan harta sejati istana puncak, tetapi dalam hal stabilitas, itu sedikit lebih rendah dari harta sejati istana puncak sejati. Itulah sebabnya, saat daya isap meningkat, tidak mungkin mempertahankan bentuk dewa lima binatang. Pa, 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 pa. Setelah pelepasan dua sisik, sejumlah besar sisik mulai berantakan. Sisik yang tak terhitung jumlahnya dari Extermination Godly Armor tersedot ke kedalaman Deep Abyss. Five Bears God telah hancur berantakan, secara alami mengungkapkan Five Chaos Master di dalamnya. Haha, Five Chaos Master mulai tertawa tanpa hambatan. Dengan suara robekan yang hebat, gaya gravitasi yang menakutkan merobek seluruh tubuhnya yang saleh dan mengirimnya langsung menuju kehancuran. Dia menghilang tanpa suara dan tanpa jejak. Cincin dunianya, cincin luar angkasa dan semuanya benar-benar hancur di bawah kekuatan mengerikan dari kekuatan ini. Sejumlah besar barang, bahan, harta karun sejati, dan barang-barang lainnya muncul entah dari mana. Tapi saat mereka muncul, suara benturan meletus. Peng, peng, peng. Satu demi satu, harta karun yang sebenarnya hancur dimusnahkan. Harta karun sejati biasa, harta karun sejati senior, dan harta karun sejati tingkat atas semuanya terkoyak. Bahan yang tak terhitung jumlahnya diperas dan hancur. Gaya gravitasi pada titik ini tidak cukup untuk membongkar harta karun sejati tipe istana puncak. Tapi itu cukup untuk membongkar harta karun sejati istana tingkat atas, itu juga bisa membongkar banyak senjata harta karun puncak. Dalam beberapa saat, beberapa keuntungan penting dari Five Chaos Master yang dia bawa kemanapun dia pergi semuanya dimusnahkan. Hanya inti dari sektor pedang, penjara riak air, liontin hitam, dan armor godly pemusnahan yang tidak terluka. Pemusnahan godly armor, dalam bentuk sisik yang tak terhitung jumlahnya, tersedot jauh ke dalam. Inti dari sektor pedang, penjara riak air, dan liontin hitam semuanya tersapu ke dalam jurang dalam. Lima Chaos Master, istirahatlah dengan tenang, kata Luo Feng. Luo Feng berada di dalam piramida merah, mengeksekusi kerajaan emas. Cahaya kemasan kabur menyelimuti sekelilingnya. Dia bisa dengan jelas melihat inti yang utuh dari sektor pedang, penjara riak air, dan liontin hitam. Mereka yang bisa bertahan dari gaya gravitasi yang menakutkan dari deep abyss dan masih tetap utuh pastilah harta karun sejati yang berharga. Luo Feng mencoba menggunakan kerajaan emas untuk mengikat barang-barang berharga itu kepadanya, tetapi gravitasi deep abyss jauh lebih kuat daripada kekuatan pengikat kerajaan emas. Keduanya berada di level yang sama sekali berbeda, tidak mungkin baginya untuk mengendalikan ketiga item itu sama sekali. Hong, panjang, panjang, kecepatan saat Crimson Pyramid, Core of the Blood Sector, Water Ripple Prison, dan Black Pendant melaju semakin cepat. Skala pemusnahan godly armor yang tak terhitung jumlahnya juga bergerak dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Itu adalah, Luo Feng samar-samar bisa melihat benda hitam besar bergerak dengan cara saling silang di bawahnya. Ledakan, 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 sisik yang tak terhitung jumlahnya, inti dari sektor pedang, penjara riak air, dan liontin hitam semuanya menabrak benda hitam raksasa itu. Dampaknya dapat menyebabkan perubahan arah yang lengkap. Satu persatu, harta karun itu pergi ke arah yang berbeda dan semuanya tersedot ke deep abyss. Liontin hitam Luo Feng ragu-ragu sejenak, lalu segera memanipulasi Star Tower dan melakukan yang terbaik untuk mendekati liontin hitam itu. Peng Star Tower juga menabrak benda hitam itu. Kemudian berguling dan mengejar liontin hitam. Di alam semesta mini pertama dari klan mata ilahi. Hahaha, hahaha, Five Chaos Master tertawa terbahak-bahak tawa yang sangat liar. Dia berdiri di dekat pagar istananya yang saleh, memandang jauh ke depan, tertawa histeris. Su, sinar cahaya tak berujung berkumpul di ruang di depan Five Chaos Master untuk membentuk seorang lelaki tua dengan bayangan bermata tunggal yang serupa di punggungnya. Pria tua itu berjalan mendekat, memandang Five Chaos Master, dan dengan suara pelan dan lembut, menyapanya. 5 Kekacauan Tuan Sejati Pertama, Five Chaos membungkuh sedikit saat dia menyapanya kembali. Klan mata ilahi memiliki tujuh tuan sejati. Setiap orang adalah master tertinggi alam semesta, dan guru sejati pertama, berada di posisi tertinggi dan paling dikagumi. Tubuh master saya untuk pertempuran baru saja dimusnahkan, kata Five Chaos Master. Itu dimusnahkan di Deep Abyss yang tinggi di langit di atas Blazing Flames Lake dalam tingkat ke-9 Deep Abyss. Hmm, master sejati pertama terus melihat Five Chaos Master. Hahaha, aku telah meremehkan Luo Feng, kata Five Chaos Master. Dia adalah makhluk hebat baru yang kuat yang memiliki umur panjang di depannya tetapi lolos dari kematian saat mencoba menerobos lautan lava. Setelah itu, dia berani menyeretku bersamanya saat dia menyerang Deep Abyss. Hah, setelah sehelai rambut lolos dari kematian, biasanya kita akan lebih menghargai hidup kita. Dia harus menghargai dia lebih dari aku menghargai milikku. Saya telah gagal. Five Chaos Master tersenyum. Bagaimana dengan harta sejati yang telah hilang? Guru sejati pertama bertanya. Di Deep Abyss, banyak dari mereka pasti telah hancur berkeping-keping. Satu-satunya yang selamat adalah Black Pendant, Core of the Blood Sector, Water Ripple Prison, dan Extermination Godly Armor. Di antara mereka, Core of the Blood Sector, dan Water Ripple Prison diperkirakan akan hancur di beberapa tanah berbahaya lainnya di Deep Abyss. Hanya Liontin Hitam, yang berasal dari kapal semesta dan memiliki kekuatan yang kedua setelah pemusnahan Godly Armor, harta sejati tertinggi, yang dapat dilestarikan. Petik 2. Hem. Liontin Hitam dan dua harta karun sejati yang unik. Guru sejati pertama mengangguk sedikit. Cukup layak untuk Master sejati pertama klan mata ilahi untuk mengambil tindakan kali ini. Deep Abyss adalah jalan menuju keputusasaan. Itu hanya mungkin bagi Master tertinggi semesta untuk menerobos. Sesaat kemudian, dua Master tertinggi alam semesta, Guru sejati ketiga klan mata ilahi dan Guru sejati keenam, lepas landas pada saat yang sama dan menuju kapal semesta. Target kali ini adalah Liontin Hitam dan dua harta karun unik yang besar, pemusnahan armor ilahi dan sayap perak. Pemimpin kota primal Chaos mengirim tiga pesan berturut-turut ke Luofeng. Luofeng, kamu sedang diburu oleh empat Master alam semesta termasuk Silet Huller Master dan Five Chaos Master. Bagaimana situasinya? Ketika Luofeng jatuh ke Deep Abyss, dia akhirnya membalas salah satu pesan. Guru, saya telah menyeret pemimpin lima kekacauan bersama saya ke dalam jurang dalam tingkat sembilan. Itu saja yang dijawab Luofeng. Dia tidak ingin mengatakan bahwa dia masih hidup karena, pertama, dia tidak dapat menjelaskan mengapa dia masih hidup. Dan kedua, saat mereka tahu dia masih hidup, umat manusia akan bergegas untuk menyelamatkannya. Dia khawatir melibatkan ras manusianya akan membawa lebih banyak masalah. Karena semuanya berada dalam spekulasinya, saat berita menyebar tentang dia dan Five Chaos Master yang jatuh ke Deep Abyss, itu akan menarik perhatian banyak Master tertinggi alam semesta yang ingin bersaing untuk mendapatkan harta karun sejati. Jika umat manusia berpikir untuk menyelamatkannya, lebih banyak masalah pasti akan muncul. Lebih baik bagiku untuk menyelesaikan semuanya, kata Luofeng pada dirinya sendiri. Ke dunia luar, biarkan mereka berpikir bahwa tubuh asliku telah dimusnahkan. Saat pemimpin kota Primal Chaos mengetahui berita itu, dia berdiri di luar istananya dan mengheningkan cipta. Saya harap Anda akan memperoleh lebih banyak ketahanan melalui kegagalan Anda kali ini. Anda memiliki kemampuan untuk membagi tubuh Anda, dan Anda baru saja mulai berkultivasi. Anda terikat untuk membuatnya lebih jauh dan lebih tinggi di masa depan. Petik 2. Hanya itu yang dikatakan pemimpin kota Primal Chaos. Dia tidak melanjutkan lebih jauh. Sebenarnya, dari sudut pandang pemimpin kota Primal Chaos, jika seseorang menginginkan harta karun sejati yang unik seperti sayap harta karun sejati, satu-satunya cara adalah bertemu dengan kesempatan dan keberuntungan yang tepat. Setelah hilang, memulihkannya hampir tidak mungkin. Satu kata untuk menggambarkan situasi ini, sulit. Dia juga sadar bahwa pertumbuhan makhluk super hebat adalah proses yang mengatur dirinya sendiri. Itu tidak dibantu oleh alam dan merupakan sesuatu yang orang luar tidak akan bisa bantu. Mampu menyeret lima kekacauan sampai mati bersamanya. Muridku ini benar-benar sesuatu, dan untuk berpikir bahwa Five Chaos sebenarnya adalah seseorang sekali bersaya. Petik 2. Pemimpin kota Primal Chaos menggelengkan kepalanya, lalu tidak membuang waktu untuk menuju ke tempat pencipta kapak besar berada. Kapak besar, pemimpin kota Primal Chaos mendekat, dan pencipta kapak besar berjalan keluar dari istana dewa. Dia bertelanjang kaki, dan rambutnya berantakan. Dia berjalan keluar dalam keadaan ini. Pemimpin kota Primal Chaos, mengapa kamu datang? Untuk Luofeng, aku juga mendengarnya. Sepertinya dia sedang diburu oleh empat master alam semesta termasuk Silithuller Master dan Five Chaos Master. Dia telah memasuki level ke-9 Deep Abyss dengan Five Chaos Master, kata pemimpin kota Primal Chaos. Tidak mungkin mereka bisa bertahan. Harta sejati Luofeng dan harta sejati Five Chaos semuanya ada di tingkat ke-9 Deep Abyss. Ini adalah kesempatan langka. Huge Axe, apakah kamu akan melakukan perjalanan ke sana? Pergi. Tentu saja saya harus pergi, kata Huge Axe Creator.